Intro Itu Imam Guzali begitu fase cerita tentang penyusunan kekuatan Dan itu logikanya sederhana sekali dari sesuatu yang jibil lah yang normal Misalnya begini ya, Al-Insan Abdul Yesan Bahwa manusia itu pasti menjadi budaknya kebaikan Hitung saja sekarang misalnya begini Kita jadi orang soleh, mediterakaruan, germengan, sinis Yang ini orang fasek, senyum, lomo, apian Kira-kira orang netral itu kalau jagungan ke kamu apa kesini? Yang lomo, yang nyaman kan? Sehingga orang boleh mengatakan ketika ngarang fekeh, senyum itu sunat Di karangan fekeh Tapi di aplikasi nyata tidak bisa Bagaimana kalau ada orang netral bisa soleh, bisa fasek, sing fasek senyum Sing soleh merengut Sehingga ya milu orang yang netral ini ke yang fasek Kamu bisa ngarang fekeh kalau sodako itu sunat Karena itu sudah tidak wajib, karena yang wajib itu zakat Kamu bisa ngarang fekeh seperti itu Tapi kalau dalam tatbiki tidak bisa Misalnya saya orang soleh hidup di tengah kota Atau orang soleh hidup di pedalaman Terus saya medit, mentang-mentang sudah zakat Tidak pernah soda Senguang fasek, jorjoran, sering nyerfis rokok, gratis, ngopi gratis Kira-kira kemana kecenderungan orang itu? Ke yang fasek Karena al-minsan, abdul, es Nah hal-hal seperti ini itu yang dikaji Imam Ghazali Kemudian itu menjadi inspirasi sholahuddin ala yusuf Kalau dia ingin solid, maka harus berbuat baik sama siapa saja Karena itu cara punya kekuatan Nah kita enggak, kita ini memaksakan kebenaran Tapi prosesnya tidak simpati Makanya kata para mufassir Walaupun tafaddul khalid al-khalbi lanfaddu min khalid Itu kata para mufassir Hada sayidul khalgi Wahada ahaddul khalgi ila Allah Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah Itu saja sekali salah dalam perilaku sosial Itu bayangannya lanfaddu min khalid Orang akan bubar Padahal Rasulullah itu orang yang diberi kekuatan Kekuatan malakut, kekuatan nangis Itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial Lanfaddu min khalid Orang akan bubar Apalagi kamu Yang rahmatnya enggak jelas, hizifeh enggak mandi Terus salah sosial Ya kan Sehingga Mbak Mun itu baik sama siapa saja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!